...masyarakat di berbagai daerah untuk menyambut Tahun Baru Hijriah yang juga bertempatan dengan satu suroh penanggalan Jawa. Seperti masyarakat di laring gunung Merapi melakukan sedekah gunung. Sementara warga Keraton Solo menggelar ritual membersihkan pusaka. Sejumlah warga yang berasal dari berbagai daerah di Solo menyerbu air pemandian pusaka Keraton Mangkun Negaran. Beberapa di antaranya bahkan harus terhimpit demi mendapatkan campuran air dan kembang ini. Pada ritual yang digelar Senin Malam, warga berkeyakinan sejumlah hal baik akan didapatkan jika berhasil membasahi diri dengan air dan kembang sisa pemandian pusaka Keraton. Minum, anak itu. Kalau panas itu bisa sembuh. Kita sehat, kita gampang. Itu, tarik lecegi. Pak, ini tadi kerebutan apa sih? Air. Air apa itu? Itu air. Abis pusaka air. Apa yang dipercaya dari air ini, Pak? Ya, itu pusaka-pusaka. Sebelum aksi perbutan air, sejumlah pusaka dikirap keluar keraton oleh Abdi Dalem dengan dibalut kain kuning. Dalam peringatan Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan satu suroh kalender Jawa ini, sejumlah pejabat seperti Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polsi Condro Kirono, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, dan Maijen TNI Wuryanto hadir menyaksikan. Tradisi ini dimaknai sebagai momentum instropeksi diri agar kehidupan menjadi lebih baik. Sementara itu, peringatan satu suroh juga digelar masyarakat lereng gunung Merapi di Boyolali, Jawa Tengah. Masyarakat menggelar sedekah gunung menggunakan kepala kerbau yang disembeli serta berbagai macam sesaji. Masyarakat desa Lencoh kecamatan Seloboyolali menghirap kepala kerbau yang ditandu menuju puncak Merapi sejauh sekitar 4 km sebagai makna meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya bagi masyarakat kami, yang pertama yaitu bahwa kita hidup di bawah gunung, di lereng Merapi maupun Merbabu. Tujuan seperti ini yang dilakukan tiap satu suroh itu minta keselamatan kepada Allah sebekena wa ta'ala. Setelah kepala kerbau diangkat menuju puncak gunung Merapi, warga yang mengikuti prosesi kemudian berbutan gunungan nasi jagung sebagai simbol mendapatkan berkah. Abdullah Fakih dan Rozak Asyuri melaporkan dari Solo dan Boyolali, Jawa Tengah. Ya, sekali lagi.